Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan ke informasi berikutnya. Musyawara perencanaan pembangunan Lubuk Linggau Barat 1 telah dilaksanakan Rabu 17 Februari 2021. Sejumlah usulan prioritas yang telah disampaikan ke Kelurahan, selanjutnya direkap dan disampaikan ke Kecamatan sebagai progres pembangunan tahun 2021. Beberapa masyarakat mendesak agar usulan tersebut dapat terrealisasi nantinya. Pelaksanaan Musyawara perencanaan pembangunan Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 dilaksanakan Rabu 17 Februari 2021. Bertempat di Gedung Serbaguna Kantor Camat Lubuk Linggau Barat 1 di Jalan Garuda, Kelurahan Kayuara. Kegiatan Musyrembang merupakan usulan Musyrembang Kelurahan yang diusul dan direkap di Kecamatan. Musyrembang tersebut dibuka Camat Lubuk Linggau Barat 1 diwakili Lisma Yeni selaku Sekcam Lubuk Linggau Barat 1. Hadir pada acara tersebut Lura, Ketua RT, Ketua LPM, Babinsa, Karang Taruna, dan peserta lainnya. Sekcam Lubuk Linggau Barat 1, Lisma Yeni mengatakan terdapat 16 kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Dinas Perkim. Terkait 16 kegiatan tersebut yakni peningkatan jalan di RT 8 Kelurahan Lubuk Tanjung menuju Puskesmas Mahaprana dan di Watas adanya peningkatan Drainase. Tahun 2021 ini untuk Barat 1 itu ada 16 kegiatan informasi dari Perkim kemarin dan insya Allah di tahun ini juga mulai pengerjaan. Di antara yang dapat itu ada Kelurahan Lubuk Tanjung, Watas, dan beberapa Kelurahan lainnya. Di Lubuk Tanjung di RT 8 yaitu di jalan menuju Puskesmas Mahaprana itu diadakan peningkatan jalan, terus yang di Watas itu ada juga Drainase dan ada beberapa itu kegiatannya.